TikToker bernama Bima Yudo Saputro yang belakangan viral karena kritikannya terhadap pembangunan di Lampung kembali menjadi sorotan. Bima menyebut ketum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan sebutan, janda. Dalam video, awalnya terlihat gubernur Jawa Tengah, Jateng, Ganjar Pranowo yang sedang diwawancara oleh Nachwa Shihab. Video itu berisi saat Nachwa bertanya kepada Ganjar soal alasan menolak timnas Israel bertanding di Piala Dunia U20 yang sedianya digelar di Indonesia. Nachwa bertanya kepada Ganjar, apakah keputusan penolakan timnas Israel itu merupakan perintah ketum PDIP Megawati Soekarnoputri. Video itu lalu beralih ke Bima. Bima yang terlihat mengenakan kaos hitam kemudian berkomentar, Udah ketebak dah, lagian disuruh ngomong sama itu janda, janda satu itu tuh, lo nurut, du udah deh, gak usah ditanggapi, kata Bima. Video tersebut lalu dibagikan warganet di media sosial, Medsos. Twitter, warganet menilai panggilan janda yang dipakai Bima sebagai tindakan penghinaan. Warganet menilai Bima menjadi sembarang berbicara setelah banyak pihak mendukungnya saat mengkritik soal pembangunan di Lampung. Ini perintah partai, ini perintah Ibu Mega. Anda ketebak dah, lagian disuruh ngomong sama itu janda, janda satu itu, lo nurut. Aduh, udah deh, gak usah ditangkepin, kapur. Jangan lupa subscribe ya!